Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di The Project YouTube channel bersama Reysha, dan Reysha hari ini gak sendiri karena Reysha lagi ditemuin sama Pak Martin kalau ada Pak Martin, berarti ada apa? ada yang baru ada bocoran aksesoris-aksesoris terbaru buat mobil-mobil baru juga nih kebetulan ini ada mobil Raize kemarin, di episode yang kemarin itu kita udah ngebocorin dengan panel-panel dan sekarang udah kita bisa dibeli ya Pak panel-panel interior untuk mobil Raize dan juga Rocky ini udah bisa dibeli dan sekarang Pak Martin mau ngasih bocoran lagi nih dimulai dari yang eksterior dulu ya Pak ya di eksterior di bagian belakang tadaaaah udah kelihatan nih apa nih Pak? kayak gini bukan bawaan standar Toyota ya Pak? ya kalau standar Toyota, dia tidak ada list merahnya kasih tau dulu Pak namanya nih Pak Tranglit LED nah namanya Tranglit LED sahabat-sahabat ya nanti kita kasih lihat ya waktu nyambungnya bagaimana kita injek rem dulu nanti waktu udah kondisi malem dia nyala lampu kotanya nanti gimana terus ada seremoni remnya ada seremoni remnya ada brake remnya oke oke nyalain langsung aja kita kita injek rem langsung aja kita kita demonstrasiin ya gimana si Tranglit ini menyala waktu di nyalakan langsung 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 kalau Toyota nya pakai yang asli nanti ya oke asli mobil yang Tranglit yang aslinya mobil logonya nanti dipindahin disini dan dudukannya udah kita bikin pas oke nah ini waktu di rem nih ini waktu kondisi di rem dalam kondisi siang oke oke lepas lepas Kayu Gi nah ini sekarang kita nyalain lampu kotanya nah ini ada seremoninya ini adalah welcoming light kalau misalnya mesinnya udah dinyalakan ya Pak iya benar-benar nah ini kalau kita emang sengaja bikin bar nya ini nyambung dengan bar ini oke jadi kalau dari jauh benar-benar kelihatan nyambung nah tadi itu yang kalau misalnya ini gak nyala di saat lampu kotanya gak nyala ya Pak iya ini lampu kotanya nyala jadi dia nyambung semua nyambung semua jadi keren banget tampilannya jadi dan ini udah dibuat sejajar dengan lampu belakang kelihatannya iya sangat sejajar dan dilihat dari jauh benar-benar kelihatan warnanya sama merahnya sama wah benar-benar keren banget jadi waktu malam pun ini bakal keren banget ya Pak kalau nyala bakal jadi race paling mewah nanti wih di mantap waktu itu ada apa lagi Pak oke untuk pemasangannya juga gak pakai potong-potong kabel ya Pak aman ya udah plug and play kita lagi bikin plug and play dan ini nanti akan semua produk yang kita jelasin hari ini akan hadir di bulan depan bulan depan guys catat dulu nanti catat nomor WA kita juga karena ada sesuatu informasi penting nanti ya Pak kita bocoran nih di akhir videonya lanjut Pak terang lift abis terang lift abis terang lift kita ada barang baru lagi nah next nya di bagasi ada apa di bagasi kan banyak yang banyak eh orang tahu kalau kalau di race itu ada dua tingkat dua tingkat dua tingkat tapi banyak dia pusing nih taruh dong krat taruh alat-alat barang-barang-barang yang sepat-sepat kecilnya nah ini kita bikin kompartemen lagi disini Bapak bikin kompartemen jadi kalau misal sebelumnya cuman begini aja nih sahabat cuman kalau misalnya mau masukin barang juga nyampur sama barang-barang ini bungi nanti dan juga gerada-gerada sama kena velg mobilnya kena ini bungi betul merusak juga ya Pak nah makanya otoproject punya solusi sebentar nah ini nih guys aksesoris yang fungsional banget ya Pak buat bagasi mobilizer tolong lupa kasih tahu Pak kerennya gimana ini baru prototipe ya oke baru prototipe ya dan ini akan hadir juga bulan depan sama dengan yang itu yang kita jelasin hari ini pokoknya hadir bulan depan semua siap nah ini fungsinya buat taruh barang taruh barang-barang spare part taruh dong krat taruh apapun bisa disini jadi kita bikin kompartemen ekstra dan juga udah ada divider nya ya Pak jadi tinggal rapi gitu ya Pak ya sudah bisa dipisahin berdasarkan barang apa yang mau dipisahin jadi gak nyatuh langsung Pak kita praktekin kali ya ya oke terpasangnya gimana nah sudah terpasang ya Pak ini kompartemennya jadi rapi ya iya betul tadinya ban doang yang tidak bisa taruh apa-apa difungsikan jadi kompartemen nah makanya Pak ini bener-bener berfungsi banget ya Pak dan ini bahannya juga tebel banget kalau misal kita bawa barang-barang berat itu juga aman ya sangat aman kalau monoro dong ada dong krat gitu ya Pak dong krat apapun apapun itu mau baju juga bisa itu juga mau barang-barang laptop biasanya kan orang takut nyimpen laptop nih oh iya 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 di sini kan jadi gak terlihatan bener tuh sebuah tips juga guys yang paling juga ada laptop di sini gak masalah ada tempat penyimpanan barang di bawah ini iya iya kalau misal ditutup jadi rapi udah fast banget ini udah om fit size banget ya guys iya kita coba tutup ya tuh tuh nah ini juga guys jadi ada tempat penyimpanan rahasia kita buka ya tuh nah ini kalian wajib banget sih wajib punya wajib banget buat yang punya race wajib punya ini karena Pak banyak banget yang kesini ya udah kita kasih intip nih Pak pada udah mau beli oke udah pada mau sabar ya iya nanti kita buka pre-order nya iya oke ini di bagian belakang udah ada tadi yang pertama trang lid yang kedua trang organizer ada apa lagi Pak kita ke depan kan langsung kita ke depan ketinggalan Pak tadi kita sebelum ke depan kita mampir dulu kesini karena ada apa Pak aksesoris wajib buat pemakai mobil biar gak cipratin mobil jadi kotor betul jadi kalau misal ada kotoran-kotoran dia larinya kesini dulu gak langsung ke bodi mobil iya jadi dia cipratan kesini jadi kita bikin mudguard apalagi kalau misalnya ada batu-batu ya Pak kerikil-kerikil gitu nanti kan bisa merosok bodi guys iya jadi ini penting banget Ipasa dan juga kalau punya otoproject dia ada dua tipe ya Pak ada kita udah bikin jadi tipe race ini ada yang GR ada yang lanjut GR kalau yang GR itu dia ada body kit kalau ada body kit mudguard nya beda nih oh gitu ada size skirt juga jadi depan belakangnya tidak sama oh jadi yang non body kit bisa dipasang croquis oke jadi udah disesuaiin ya Pak iya udah disesuaiin yang non body kit bisa dipasang ke Rocky yang tipe standard juga terus yang body kit yang GR ini hanya untuk race GR wah mantep banget ini udah lengkap banget guys kalau mau butuh yang mana kita ada ya Pak ada dua-duanya kita ada dua model langsung kita lanjut ke depan Pak ada empat piece ya iya pasti sudah hadir dalam empat kit guys iya nah guys ini masih di eksterior kita udah punya mirror cover mirror cover race, Rocky Russ Terios Avanza yang baru juga nih wah yang 2021 yang terbaru terus Avanza yang lama juga Xenia Xenia yang lama juga Veloz Veloz yang baru 2021 Agia itu semuanya bisa pasang nih sama ya Pak iya semua karena spion Avanza itu spion Toyota itu kebanyakan sama oh gitu jadi nggak cuma si Raize atau Rocky aja tapi yang tadi udah Pak Marty sebutin semua udah bakal bisa kebagian di mirror cover ini banyak juga Pak yang nanyain ada karbon ada krum ada matte black oh jadi tipenya yang modelnya sama seperti ini tapi pilihan warnanya ada banyak iya dan ini pertama ya di Indonesia ya waduh kita bikin ada listnya kita desain kalau mirror cover orang itu standar polos begitu aja kita ada listnya seperti ini kita inovasi lagi ya Pak iya jadi lebih aerodinamis ya iya betul selain aerodinamis juga yang pastinya stylish stylish banget iya bener oke lanjut lagi Pak iya bagian belakang muda bagian samping muda langsung Pak kita ke bagian depan ada yang merah-merah apa nih Pak biasanya Toyota Razer monocking nggak ada yang merah-merah ya iya tiba-tiba jreng-jreng ada loh nah kalau di Toyota itu biasanya juga kalau ada yang list merah list merah gitu di list bodinya atau di grillnya warna merah nah di race Rocky dia tidak ada cuma di list bodinya sticker list bodinya nah kita bikin list rang lid yang depannya ini warna merah aslinya dia warna hitam oke dan kita ada juga warna chrome kalau yang mau chrome ada yang mau carbon ada yang warna merah ada tapi lebih enak dilihat warna merah lebih kelihatan ya Pak iya lebih cantik juga lebih kelihatan lebih kelihatan sporty ya iya bener-bener kalau merah itu racing iya kata-kata siapa itu ya merah itu racing coba nanti dia nggak tahu nggak ya Pak ya coba lanjut Pak di bawahnya ini di bawah ini baru prototype ya ini grill grill nanti kita bikin jadi lebih bagus nih nyambung dengan ini dan dia ada available warnanya itu carbon sama warna glossy black carbon sama glossy black iya karena kalau terlalu banyak merah kita bikin jadi aneh ya Pak iya jadi aneh jadi kita bikin ini glossy black atau carbon kalau mobilnya hitam jangan pakai glossy black lagi pakainya yang warna carbon guys coba tuh denger ini tuh bener-bener dipikirkan matang-matang ya Pak iya iya nggak asal buat warna ini itu tapi kita masih cocokin juga iya kalau misalnya ini udah merah ini nggak mungkin kita keluarin merah lagi iya bener nggak sih Pak tuh secara apa coba ini baru prototype ya iya ini masih bukan yang ini ya guys warnanya tapi ada glossy black black sama carbon ya Pak iya iya nah untuk yang exterior bagian depan udah iya kita lanjut ke dalam nih boleh Pak boleh interior ya oke langsung nah sekarang kita di dalam mobil nih Pak haa eh udah kelihatan itu Pak iya udah kelihatan phone holder nya race rocky karena udah banyak banget loh Pak yang minta kenapa sih yang racing kok belum keluar-keluar oh ini kita bulan depan ya Pak bulan depan bulan depan dari ini dong akhir Desember ya mudah-mudahan akhir Desember ini phone holder nya langsung didesain sudah disamakan dengan ini ya Pak iya ini bracket nya udah disesuaikan dengan itu dan tinggal ngeklik dan sangat kuat oke udah nggak mungkin jatoh-jatoh guys iya nah banyak orang bilang mobil sekarang kan udah pakai TV kalau ini kan udah support bisa GPS gitu kan nah biasanya kita tetep perlu phone holder kenapa kenapa tuh karena biasanya kita perlu Zoom meeting iya betul sekarang udah jamannya Zoom meeting iya ini bisa nonton YouTube lah nggak bisa cuma support itu doang cuma support GPS dan lain-lain tapi YouTube nggak bisa mau nonton nggak bisa mau nonton berita nggak bisa pas macet di jalan jadi tetep butuh phone holder betul Pak dari Autoproject dan to be honest kalau saya lebih seneng handphone yang bener-bener kelihatan di sini Pak jadi kalau saya butuh langsung ngambil iya bener jadi ini fungsional banget walaupun ada GPS juga tapi ini diputukan juga ya Pak buat pengendara-pengendara nah jadi kan nggak mengganggu waktu kita berkendarai juga iya jadi untuk gampang ngambil dan mau Zoom meeting Google meeting apalagi sekarang jamannya meeting ke handphone kan jadi perlu sangat perlu phone holder wajib lah Pak wajib lah Pak harus di mobil ya Pak oke phone holder udah next-nya ini bulan depan juga ya next-nya ini ini kita kemarin udah keluarin cup holder versi 1 hmm belum selesai dengan versi 1 masih belum close juga Pak iya kita bikin yang versi 2 cup holder nya bisa taruh kunci juga bisa taruh botol minuman juga botol minuman juga nah desainnya lebih desainnya berbeda tinggal pilihannya mau yang mana sama-sama fungsional ya Pak iya sama fungsinya sama bisa taruh kartu juga betul kalau misalnya ada remote-remote bisa taruh situ juga bisa juga jadi tinggal disesuaikan aja kalian maunya yang mana yang sistemnya jepit ada kalau misalnya sentara kita ada semua lengkap semua lengkap gitu nah guys itu aja ternyata untuk bocoran-bocoran new aksesoris untuk mobil IT dan juga Rocky ya Pak Rocky juga bisa ya iya iya dan speciality nya adalah kita membuka pre-order nih guys jadi temen-temen yang mau pesen duluan itu bisa karena barang-barangnya akan ready di bulan depan ya Pak bulan depan nah pertengahan kurang lebih mungkin sebelum libur natal lah kayaknya pokoknya liburnya mungkin udah ganteng ya Pak oke untuk diskonnya yang mau pre-order kita kasih diskon spesial 15% untuk all item yang barang baru yang pre-order tuh catet ya barang-barang yang udah kita sebutin tadi kalian bisa dapetin 15% diskon iya untuk pesanan pre-order iya nah catet tuh guys pokoknya kalian langsung chat DM kita atau chat ke whatsapp kita aja nanti kita langsung taruh linknya di bawah pokoknya stay tune terus ya Pak ini next nya akan ada bocoran lagi ada episode 3 kan nih Pak ada ada beberapa request yang saya bilang nih apa lagi Pak ini kita lagi bikin kompartemen yang yang hard nya tahun new cover ya Pak iya yang tahun new tapi yang versi kerasnya nanti kita mungkin lagi testing ini lagi dikirim sampelnya kalau selesai mungkin Januari itu bisa di ready untuk jual tapi nanti setelah barangnya oke baru kita akan selesai video tungguin episode ketiga banyak masih banyak masih banyak coming soon aktuali auto project untuk mobil Ryze dan Rocky dan juga nanti next nya bakal banyak banget mau mobil-mobil baru penggunanya surprise-surprise dari auto project iya tungguin aja oke thank you banget Pak Martin udah kasih bocoran untuk kodak-kodak ini pokoknya thank you guys for watching see you next video auto project bikin mobil auto keren bye 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 bye